Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Ada bagian firman Tuhan yang sangat penting yang perlu kita ketahui bahkan kita pelajari Dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita Mari kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan Yang ada pada Yohanes 8 Yohanes 8 ayat yang ke-12 Yohanes 8 ayat 12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Ada banyak bagian firman Tuhan khususnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Itu dijelaskan dengan sempurna dengan sangat baik oleh Rasul Paulus Tapi bagaimanapun juga hebatnya Rasul Paulus Rasul Paulus bukan Tuhan Yesus Dan Rasul Paulus tidak pernah bisa mengatakan tentang dirinya sendiri Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia Ini menunjukkan apa? Dunia tidak punya terang Dunia gelap Gelap ini adalah kondisi yang kita kenal Kita kenal kalau kita berada di tempat yang gelap Maka tempat yang gelap itu bisa membuat kita tersesat Saudara kalau berjalan khususnya di tempat asing Di tempat yang saudara belum pernah jalan Saudara berjalan dalam gelap Maka saudara kemungkinan sangat besar tersesat Gelap itu menyesatkan Gelap itu juga membuat kita takut Padahal mungkin tidak ada apa-apa Tapi kita takut Takut akan hantu, setan Takut akan orang Takut akan binatang Takut akan mungkin di depan kita ada lubang Kita bisa terprosok di dalamnya Takut akan macam-macam Seperti itulah hari-hari kita di depan Kita seringkali mempunyai hari yang baru Tapi membawa gelap yang lama Sehingga hari yang baru itu tetap bisa menyesatkan kita Karena kita berjalan dalam gelap di dunia ini Gelap itu juga membingungkan Seringkali kita bingung ini Harus mengambil makanan yang mana Di tengah gelap Saya pernah pada suatu hari Bersama dengan anak-anak saya Makan di sebuah restoran yang gelap gulita Memang gelap gulita sama sekali Restoran itu uniknya itu gelap gulita Saya pikir-pikir itu restoran buat pacaran kali Jadi nyuri-nyuri Nyubit pipi Pacarnya tidak ketahuan siapa-siapa Tapi mereka lupa kalau ada CCTV yang Dalam ruangan itu yang ada Mungkin Pekat terhadap tempat gelap Tapi ketika saya makan di situ Wah aduh sangat tidak enak Bukan makanannya tidak enak Perasaan saya tidak enak Karena saya ini nyendok Nyendok apa ini ya Pakai tangan juga kok Salah masuk ini kok Kayak kental-kental gini ya Basah-basah begini ya Ini makanan atau tisu bekas Anak saya yang pilek itu Jadi saya tidak tahu jelas ini Ini serba salah Jadi gelap itu membingungkan Kalau saudara menghadapi hari baru saudara Sama membingungkannya dengan kemarin Berarti saudara sedang berada dalam gelap yang sama dengan kemarin Harinya mungkin baru Tapi gelapnya sama seperti yang kemarin Sehingga kondisinya menyesatkan Menakutkan Membingungkan Sehingga ketika kita mengikut Yesus Artinya mengikuti terang Kita tidak akan menjalani Kata firman Tuhan tadi Hidup di dalam kegelapan Saya pernah Menghabarkan Injil pada satu daerah yang terpencil Dan untuk ke daerah itu harus berjalan kaki Melewati pematang sawah Dalam kondisi gelap gulita Tidak ada listrik di sejarah itu Saya berpikir kalau tidak ada Salah satu petugas Gereja kecil yang ada di sana Membawa obor Belum jamannya HP yang ada Senternya Bawa obor di depan saya Maka saya pasti terperosok ke dalam sawah Apalagi saya tidak biasa jalan di Tengah-tengah Pematang sawah itu Tapi puji Tuhan Ada yang bawa obor di depan Tapi saya harus mengikuti dia Jadi dia mau kemana Harus diikuti Ini perjalanan masih jauh Setelah lewat sawah Lewat kayak daerah hutan kecil Semak-semak begitu Tetap harus mengikuti Dia belok ke kiri Saya ke kiri Belok ke kanan Belok ke kanan Suatu saat dia bilang Pak Bapak jangan mengikuti saya terus Pak Loh gimana saya gelap Saya tidak bisa Sekarang Bapak tunggu sini sebentar ya Saya ke sana Tunggu sini sebentar Mau apa Ya udah adalah Pak Ya ke sana Terus saya dengar Serrrr Makanya dia bilang Bapak jangan mengikuti saya terus Kayaknya dia mau melakukan Hal-hal yang Privat sekali Tapi kalau kita Mau mengikuti Orang yang bawa obor Ya kita harus di belakangnya Itu namanya mengikuti Kalau kita di depannya Orang yang bawa obor Di belakangnya Ya percuma Kalau kita berjalan Di dalam Terang Dan tidak menjalani Kehidupan ini Di dalam kegelapan Maka kita Tidak jatuh Di dalam kesalahan Gak salah Kalau saya makan Di restoran yang terang Gak gelap Gulita kayak gitu Jelas Saya pakai garpu Saya tusuk Makanan yang ditusuk Pakai garpu Ya kan Gak jarinya Anak saya Saya tusuk pakai garpu Karena gelap kan Gak begitu Saya juga gak perlu takut Kita gak perlu takut Menghadapi hari yang baru Harinya baru Kita belum punya pengalaman Dengan hari ini Tapi kita gak perlu Takut Kenapa? Karena kita berjalan Di dalam terang Tidak berjalan Dalam gelap Dan kita juga Tidak perlu bingung Karena kita berjalan Dalam terang Tidak berjalan Dalam gelap Sehingga ketika kita Berada di tempat itu Kita mau kemana ya Semuanya terlihat Berada dalam terang Kita bisa lihat Jalannya ke sana Kesini Ada petunjuk jalan Semuanya terlihat Dengan baik Karena apa? Karena berjalan Di dalam terang Nah Tuhan Yesus Katakan pada ayat 12 tadi Akulah terang dunia Barang siapa Mengikut aku Ia tidak akan Berjalan Dalam kegelapan Melainkan Ia akan mempunyai Terang hidup Jadi kalau saudara Bingung dengan Masa depan saudara Bingung dengan Hari depan saudara Saudara tidak tahu Apa yang harus Dilakukan Dengan masalah Yang saat ini Saudara hadapi Saudara tidak tahu Jawabannya Atau saudara takut Dengan situasi Yang ada saat ini Saudara juga Takut tersesat Salah jalan Salah mengambil Keputusan Dan sebagainya Firman Tuhan Katakan Bahwa Tuhan Yesus Itu terang dunia Dan siapa Yang mengikut Yesus Dikatakan tadi Ayat 12 Tidak akan Berjalan Dalam kegelapan Kalau saudara Masih jalan Di dalam kegelapan Jangan-jangan Saudara sedang Tidak mengikut Yesus Walaupun Saudara Kristen Jadi mengikut Yesus Itu kondisinya Tidak akan Berjalan Dalam kegelapan Karena tahu Bahwa terang itu Menyertai Bukan kegelapan Yang menyertai Dunia Tidak punya terang Dunia Adalah kondisi Yang gelap Dan memang Dunia kita kan gelap Terangnya itu Karena ada Matahari Kalau tidak ada Matahari Ya kita berada Dalam gelap Oleh sebab itu Kita diperkenalkan Dengan malam hari Saya sempat Merasa aneh Ketika saya berada Di Eropa Itu jam 9 malam Masih kayak sore Di kita jam 6 Terang Jam 5 Kadang-kadang Kayak jam 5 sore Kayak disini Aneh itu Soalnya pengertian kita Yang tinggal di Daerah katulistiwa Yang namanya malam Ya malam Ya gelap Dan kita belajar itu Dan kapan sesungguhnya Kondisi terang Dan gelap ini terjadi Kejadian 1 Ayat 1 sampai 5 Kejadian 1 Ayat 1 sampai dengan 5 Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong Gelap gulita Menutupi samudera raya Dan roh Allah Melayang-layang Di atas permukaan air Berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Allah melihat Bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya Terang itu dari gelap Dan Allah menamai Terang itu siang Dan gelap itu malam Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari pertama Pada hari pertama Penciptaan Dituliskan di kitab Taurat Khususnya di kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa Atas pimpinan roh kudus Allah Menciptakan terang Sudah boleh baca disini Allah tidak pernah Menciptakan gelap Gelap adalah Sebuah Keniscahayaan Ya ini kalau kita Mau berfilsafat sedikit Firman Tuhan Ajarkan kepada kita Barusan Terang itu Diciptakan oleh Allah Tapi gelap Adalah Memang Keniscahayaan Jadi keberadaan Yang sebenarnya Adalah Kondisi Gelap Ketika Allah Hadir Di dalam kegelapan itu Allah menciptakan Terang Allah tidak mungkin Membiarkan kegelapan itu Menguasai hidup kita Tidak akan Tidak mungkin Ketika Allah hadir Maka kita diberi Terang Terang itu Mengandung apa Terang itu Mengandung energi Ini sekarang Semua lampu-lampu ini Energi Matahari di luar Energi Terang itu Mengandung Energi Terang itu Terang itu juga Mengandung Kuasa Karena apa Karena begitu Terang muncul Gelap itu Langsung tersingkir Tidak perlu Permisi lagi Tidak perlu Ngusir lagi Hei gelap Dalam nama Tuhan Yesus Pergi kamu Karena terang Mau datang Tidak perlu Terang pasang aja Langsung gelap itu Menyingkir Selain energi Dan kuasa Terang itu adalah Kekuatan Ada kekuatan Di dalam terang Sehingga kita Tidak tersesat Sehingga kita Tidak takut Sehingga kita Tidak bingung Tidak salah Dan sebagainya Di sana ada Kekuatan Saudara akan punya Kekuatan lebih Ketika saudara Berperang Ataupun saudara Berkelahi Di dalam kondisi Terang Sulit banget Makan aja sulit Kondisi gelap Apalagi Berkelahi Di dalam kondisi gelap Saudara gak tau Musuh saudara dimana Itu paling bahaya Kan begitu Firman Tuhan ingatkan Setan iblis Melepaskan panah Di malam yang gelap Jadi di malam yang gelap Itu menggambarkan Kondisi kita Sudah gak tau apa-apa Takut Bingung Stress Khawatir Tiba-tiba Panah iblis itu Melayang Bagaimana bisa menangkisnya Seandainya bukan panah Pedang aja kita sulit Menangkisnya Karena di dalam gelap Apalagi panah Panah di dalam terang Saja suka sulit Nangkisnya Iblis zaman sekarang Malah pakai pistol Lebih cepat dari panah Serangannya luar biasa Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus Kita mengikuti Tuhan Yesus Maka disitu ada Kekuatan Kekuatan itu Karena apa? Karena kita berada Dalam terang Terang itu Sebuah kondisi Terang itu Bukan konsep Terang itu Kondisi Saudara dan saya Mengucap syukur Karena kita bisa Melihat Dengan mata kita Maka saudara katakan Ruangan ini Terang Benderang Kalau semua lampu Nanti dimatikan Ibu Merlin pulang Dari sini Dikunci ruangan ini Ini ruangan ini Gelap Gulita Nah itu Karena apa? Kita punya mata Tapi bagaimana Kalau kita tidak punya mata Bagaimana orang-orang buta? Saya pernah pelayanan di Wiataguna Berapa lama ya? Cukup lama juga lumayan Di sana saya Bertanya Pada orang-orang yang saya layani Di Wiataguna Kamu bisa tahu gak Kapan terang Kapan gelap Kalau kapan basah Kapan kering Gampang Dia ada yang protes Pak teman saya Kemarin ngompol Jadi basah ranjangnya Dia bisa ngerasain Tapi kalau Terang sama gelap Bagaimana kamu bisa ngerasain Ada orang buta Yang masih bisa Samar-samar melihat Cahaya sedikit-sedikit Ada Tapi yang buta total Itu gelapnya total Gak bisa melihat apa-apa Tapi dia katakan Saya tahu bahwa ini terang Saat ini terang kondisinya Kenapa? Saya mendengar Saya menangkap Dari reaksi-reaksi Yang ada di dalam ruangan itu Jadi orang-orang Di dalam ruangan itu Orang-orang melek Orang-orang yang bisa melihat Di dalam ruangan itu Tidak tabrakan Satu dengan yang lain Tidak nabrakan meja Dan sebagainya Sehingga saya tahu Ini pasti ruangan ini terang Logika dia jalan Atau di dalamnya itu Ada orang-orang Yang sedang membaca Jadi saya tahu Bahwa ruangan ini terang Gak mungkin gak terang Kalau enggak Dia gak bisa baca Jadi disitu memang ada energi Ada kuasa Ada kekuatan Di dalam terang itu Dan orang yang tidak bisa Melihat terang itu Bisa menangkap energinya Ini matahari sudah terbit Kenapa kamu tahu? Saya tanya Kenapa kamu tahu? Ya soalnya ini Badan saya terasa Anget nih pak Begitu keluar ruangan Kayaknya tuh Ada panas matahari Ini kena ke badan saya Energinya kerasa Mungkin Saya beritahu pada saudara Mungkin Teman saudara Tidak kenal Tuhan Yesus Tapi kalau saudara Punya Tuhan Yesus Teman saudara Yang berada di dalam Kebutaan gelap Pasti bisa merasakan Tuhan Yesus Melalui saudara Kenapa? Karena ada energi terang Yang saudara panjarkan Terangnya Tuhan Yesus Karena ada kuasa Dari terangnya Tuhan Yesus Karena ada kekuatannya Tuhan Yesus Sehingga ketika Semua orang panik Karena suatu situasi yang Mengancam Saudara tidak panik Saudara tenang saja Ketika diancam Masuk ke dapur api Tiga orang pemuda ini Tidak takut Disitu Energinya kelihatan Disitu Kuasanya kelihatan Disitu Kekuatannya kelihatan Tidak perlu kita ngomong Tentang Tuhan Yesus Belum sempat kita ngomong Tentang Tuhan Yesus Tapi mereka bisa merasakan Tuhan Yesus Mereka buta Seperti orang-orang Yang saya layani Orang-orang buta itu Mereka tidak bisa melihat terang Tapi mereka bisa merasakan Pasti ini ada terang Itu kondisi Tapi kalau saudara sendiri Tidak punya Tuhan Yesus Saudara tidak sedang Mengikuti Tuhan Yesus Walaupun Kristen Maka tidak ada energi apa-apa Tidak ada kuasa apa-apa Tidak ada kekuatan apa-apa Gelapnya ya Sama gelap Dengan orang lain Yang tidak mengikut Dan tidak mengenal Tuhan Yesus Terang itu kualitas kok Terang itu kualitas Kalau saudara beli lampu Saudara biasa beli lampu Sekian what Dan biasanya saudara tahu Kira-kira terangnya sekian Padahal terang ini ada ukurannya ya Kalau orang yang bagian Fisika teknik Biasanya memahami terang itu Dihitung dalam looks Sehingga Zaman dulu itu ya Ada toko gelayel Saudara tahu gelayel Zaman dulu Itu punya standar terang Maka toko gelayel kan terang sekali kan Supaya barang-barangnya itu menarik Itu ada Standarnya Terang di dalam ruangannya Harus sekian looks Untuk jarak sekian Jadi barang di sini Lampu di sana Terang di sini itu harus Di atas meja ini Harus sekian looks Itu adalah Kualitas Sehingga ketika saudara beli lampu Dicoba Kok enggak terang sih Lampunya kurang terang Apaan lampu baru Atau lampu bekas ini Saudara tahu Kualitas Ada orang-orang Yang mengaku mengikut Yesus Tapi terangnya Redup-redup Antara nyala Enggak Ada sih terangnya Yesus sedikit Tapi Redup-redup Kualitas Ada energinya Yesus Ada Ada kuasanya Yesus Ada Ada kekuatannya Yesus Ada Tapi redup-redup Kayaknya ada yang enggak beres Orang ini Berbeda sama orang yang memiliki Yesus Enggak usah pakai Disuruh Keluar terus energinya Keluar terus kekuatannya Terpancar terus kekuatannya Terpancar terus kuasanya Karena apa? Karena ada Yesus Dalam dirinya Itu kualitas Gelap Tidak mungkin Mengalahkan terang Terang Pasti mengalahkan gelap Gelap Sebesar ruangan ini Cukup dikalahkan dengan Pelita atau lilin yang kecil Begitu lilin kecil Dinyalakan Entah ada lagunya atau enggak Panjang umurnya atau enggak Tapi lilin kecil ini dinyalakan Ruangan ini Tidak jadi gelap lagi Gelap Tidak mungkin Mengalahkan terang Yohanes 1 ayat 5 Yohanes 1 ayat 5 Terang itu bercahaya Di dalam kegelapan Dan kegelapan itu Tidak menguasainya Dunia ini gelap Oke Ya Dunia ini gelap Hari depan Yang dihadirkan Di dunia ini Hari depan Apalagi tahun depan Gelap Tapi Firman Tuhan Yohanes 1 ayat 5 Mengatakan tadi Terang itu Bercahaya Di dalam kegelapan Dan kegelapan itu Tidak menguasainya Berarti orang yang punya Tuhan Yesus Tidak akan pernah Masuk pada hari yang gelap Tidak akan pernah Masuk kepada Tahun yang gelap Gimana tahun depan Rencanamu Wah Gelap Orang ini Ini orang kok Kamu Kristen Kristen Percaya Tuhan Yesus Percaya Kayaknya itu sudah Wodnya itu sudah Redup Redup Saya bertanya pada saudara Saudara belum pernah masuk surga kan Saya juga belum Tapi kira-kira surga itu terang atau gelap Terang surga itu Pake apa terangnya? Matahari? Pake lampu? Generator yang besar? Pake apa? Sesuatu yang namanya Sekinah Glory Cahaya Kemuliaan Allah Makanya kalau saudara Lihat tabernakel Gambar tabernakel kan Di halaman Itu terang Terangnya Matahari Di dalam ruang kudus Terang Terangnya Tujuh kaki dian Tapi di dalam Ruang maha kudus Tidak ada matahari Tidak ada tujuh kaki dian Yang ada adalah Tabut perjanjian Yang ada adalah Hadirat Allah Terang gak? Super terang disitu Karena apa? Allah itu terang Yesus itu terang Orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Tidak akan hidup di dalam kegelapan Jadi kalau saudara ditanya Gimana nih? Kamu nanti mau lanjutkan sekolah dimana? Perguruan tinggi dimana? Gak tahu Masih gelap Ini hari ini Kok buat saudara berarti? Ikut Tuhan Yesus Masa depan saudara tidak akan Gelap Bisnis saudara tidak akan gelap Studi saudara tidak akan gelap Rumah tangga saudara tidak akan gelap Kalau ada Tuhan Yesus disana Saudara tahu jelas Apa yang sedang Dan akan dilakukan Gelap itu tidak mungkin mengalahkan Terang Kedatangan Tuhan Yesus Kedalam dunia ini Adalah kedatangan Suatu power Suatu kuasa Yang mengalahkan Kegelapan dunia Dunia tadinya gelap Tapi kedatangan Tuhan Yesus Terang dunia itu Dia mengalahkan kegelapan Suatu kuasa Sehingga kalau saudara memiliki Tuhan Yesus Kedatangan saudara Memasuki hari depan Adalah suatu power Suatu kuasa Untuk mengalahkan Kegelapan hari depan Kalau saudara memiliki Tuhan Yesus Saudara memiliki terang Itu sebabnya Kita perlu sekali Memahami tentang Tuhan Yesus Adalah terang dunia Isaya 60 Ayat 1 dan 2 Isaya 60 Ayat 1 dan 2 Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit atasmu Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi Bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan Terbit atasmu Dan kemuliaannya Menjadi nyata atasmu Firman Tuhan Mengajak begini Tuhan Yesus memang terang dunia Dan kamu adalah Terang dunia Karena kamu memiliki Tuhan Yesus Tapi masalahnya Ini banyak orang-orang Percaya yang tidur Kalau saudara saat ini tidur Berarti Mungkin saudara Kencing manis Saya kotbahnya Sudah pakai Tereak-tereak Sudah pakai Hal-hal yang menggelitik Jadi kalau saudara Masih tidur juga Nanti saudara pulangnya Periksa Kencing manis Bahaya Apalagi kalau orang laki Kencing manis Wah bahaya Disfungsi nantinya Apa yang disfungsi Adalah rahasia Sehingga Sehingga firman Tuhan Katakan Bangkitlah Menjadi Teranglah Saudara bisa Bangkit Tapi kalau saudara Bangkitnya Tidak punya Tuhan Yesus Tidak mungkin Bisa jadi terang Saudara harus Menjadi terang Dimanapun saudara ada Kalau saudara Memasang Obor Memasang pelita Memasang lilin Dimana saja Lilin itu ada Ya disitulah terang Tidak ada misalnya Disini Lilinnya terang Di ruangan lain Ah gak mau Ah males Lilinnya gak terang Nyala Tapi gak terang Gak ada Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab Kenapa kok Kamu bisa menjadi terang Sebab Terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit Atasmu Orang Yang menjadi terang Dimanapun dia berada Dia sedang penuh Dengan kemuliaan Tuhan Bukan dimuliakan Oleh manusia Tapi dimuliakan Oleh Tuhan Karena apa Kita gak punya terang Tapi diberi terang Oleh Tuhan Yesus Dipercayai terang Oleh Tuhan Yesus Untuk menjadi terang dunia Sebab Sesungguhnya Jadi kebenarannya Kemarin anak-anak De Lenton Saya ajarin tentang Emmet Saudara masih ingat ya Anak De Lenton Emmet itu bukan Tetangga Saudara Jadi jangan Oh saya kenal Emmet Pak Emmet Bukan Emmet itu kebenaran Bahasa aslinya Ibrani Emmet Sebab sesungguhnya Jadi sebenar-benarnya Emmet Kegelapan Menutupi bumi Jadi kegelapan Menutupi bumi Kondisinya sekarang Kegelapan Menutupi bumi Dan kekelaman Ya sama juga gelap Menutupi bangsa-bangsa Makanya bangsa-bangsa Seringkali berprasangka Orang yang seringkali berprasangka Orang itu pikirannya lagi gelap Orang yang menuduh orang lain Menghakimi orang lain Menganggap orang lain begini Begitu Padahal belum ada buktinya Itu orang itu pikirannya sedang gelap Sehingga Kondisinya adalah Kondisi yang tidak normal ini Kondisinya tentu saja Tidak akan bahagia Orang yang berprasangka Yang praduga Yang suka berpikir negatif Tentang orang lain Tidak bisa bahagia Tidak mungkin bahagia Kalau saudara hidup Dalam prasangka-prasangka Maka saudara akan dikelilingi Oleh prasangka saudara Bukan fakta Bukan fakta Tapi prasangka Si orang ini Oh ini datang Pasti mau minjem duit Pasti Itu saudara sudah takut sendiri Orang ini datang Eh ini pasti mau menageh utang Karena saya punya utang Setakut sendiri saudara Berprasangka semua Padahal dia datang Mau silaturahmi Selamat hari natal Oh belum natal pak Ini masih lebaran Ya sudah lah selamat lebaran Sudah dikasih lontong kupat Tapi kalau berprasangka Berprasangka sama mertua Berprasangka sama menantu Berprasangka sama saudara Berprasangka sama ini Hidupnya tidak bahagia Percaya saya Coba lah Karena apa? Berada dalam gelap Orang dalam gelap itu ngira-ngira Kalau saudara suruh jalan dalam gelap Pasti saudara ngerabang-rabang Ngira-ngira Depan ini jalannya bukan ngerabang-rabang Kadang-kadang pakai kaki Sebab takutnya di depannya ada lubang Selokan Plung saudara masuk nih Kurang lucu Pas plung difoto sama semua orang Disebar luaskan Dengan tulisan Ini bukan hoax gitu Karena saudara lagi nongol Di lubangnya Saluran air kota Yang tidak ada penutupnya Kan sering ya? Itu hanya di Indonesia loh Saluran air tidak ada penutupnya Luar biasa Ini adalah hal-hal yang seringkali terjadi Sehingga dikatakan disini Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi Terang Tuhan Terbit atasmu Terang Tuhan tidak terbit sembarangan Terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata Gimana? Atasmu Beri saudara dan saya ini sangat Luar biasa Istimewa Khusus kita ini Orang-orang khusus Orang-orang kudus Sebab apa? Terang Tuhan terbit atas kita Kemuliaan Tuhan terbit di atas kita Luar biasa loh Cahaya kemuliaan Allah Itu bukan hanya di Sekinah Glory Bukan hanya ada di Hadirat Allah Atau di ruang Maha Kudus Atau di surga Tapi harusnya ada di dalam diri saudara Ketika saudara berada dimanapun juga Harusnya dalam diri saudara ini terpancar Cahaya kemuliaan Allah Sama seperti ini Katakan disini Terang Tuhan terbit atasmu Cahaya terang Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Sehingga orang bisa berkata Saya kalau dekat kamu kok kayaknya damai gitu ya Saya dekat kamu kok rasanya kayak Senang, relax, gak ada beban gitu Kok rasanya pikiran-pikiran yang tadinya ruwet kok jadi gak ruwet Nah itu cahaya kemuliaan Allah Saudara padahal belum ngomong apa-apa Saudara gak bilang apa-apa Tapi energinya Yesus terasa Kuasanya Yesus terasa Kekuatannya Yesus jelas Terpancar dari diri saudara Yang mempunyai terang Yang memiliki Yesus Harusnya bisa mengalahkan kegelapan dunia Matius 5 ayat 14 sampai 16 Nah ini ayatnya Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Harusnya terangmu itu bercahaya di depan orang Bagaimana bisa bercahaya di depan orang kita tidak punya terang Terangnya Tuhan Yesus yang kita miliki itu harusnya bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Jadi perbuatan baik kita itu bukan karena kita baik Bukan Karena ada Tuhan Yesus Yang ada di dalam hidup kita Itulah yang berbuat baik melalui kita Jadi kita jangan sombong Kalau disebut Wah kamu baik sekali ya Saudara bisa katakan Yang baik itu bukan saya Yang baik itu Tuhan Yesus yang ada di dalam saya Kalau Tuhan Yesus di dalam saya ini berbuat baik kepadamu Mau gak kamu terima Tuhan Yesus Yang baik itu untuk hidup di dalam hidupmu Itu sebabnya dikatakan di sini Lagipula orang tidak menyalakan pelita Ayat 15 Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Seorang ibu masuk ke dalam kamar anaknya yang masih kecil Dan kelihatan anaknya itu tidur dengan selimut Yang sudah menutup sampai ke kepala Tapi ibu itu tetap marah Kenapa? Karena ruangan anak itu gelap Dan di bawah selimut itu kok ada terang-terang Oh anak ini lagi main game ini lewat hp ini Ibu itu tetap marah Kenapa? Kok takut terangnya kelihatan? Seringkali banyak orang Kristen yang terangnya takut kelihatan Sehingga ketika mau pergi ke gereja Ditanya sama temennya Kamu kemana? Wah nuh Saya mau ke hotel Vio Loh kamu nginep di sana? Enggak saya menemui temen di sana Oh temennya baru dari luar kota Nginep di hotel Vio Padahal suruh mau ke gereja Bilang mau ke gereja Iya itu terang namanya Nanti orang itu bertanya Ngapain sih? Kita-kita semua lagi seneng-seneng di sini Kok kamu pergi ke gereja? Saudara bisa mulai cerita Bahwa di gereja ada yang jauh lebih menarik Ketimbang seneng-seneng di sini Karena di gereja saya lebih mengetahui kemana arah hidup saya Kamu seneng-seneng di sini Kamu tidak tahu kemana arah hidupmu Karena apa? Karena mereka menghadapi hidup itu gelap Sedangkan kita menghadapi hidup itu terang Belum di surga Tapi tahu surga itu seperti apa Belum sampai surga Tapi tahu bahwa kita suatu saat akan sampai di surga Itu terang Jangan taruh terang saudara di bawah gantang Pasti kalau ditaruh di bawah gantang Ada masalah Seperti anak tadi HP-nya yang bernyalah itu ditaruh di bawah selimutnya dia Dan dia pura-pura tidur Karena dia sedang main game Dirampas HP-nya HP-nya ditahan dulu sama mamahnya seminggu Sebagai hukuman kan gitu jadinya Kenapa kok terang saudara disembunyikan di bawah gantang? Karena saya Saya Anu ini Hidupnya masih tidak karuan Jadi nanti orang-orang bilang Kamu katanya ke gereja Tapi hidupmu kok tidak karuan Terus ada teman saudara yang bukan orang Kristen bilang Saya punya teman orang Kristen Dilarang loh Untuk merokok Kamu kok Kristen merokok? Saudara jadi ngomongnya gimana? Susah kan? Jadi terang saudara taruh di bawah gantang saja Supaya orang tidak ada yang tahu Karena Apa yang saudara lakukan Tidak memuliakan Tuhan Yesus Tapi mempermalukan Tuhan Yesus Coba kalau saudara lakukan yang memuliakan Tuhan Yesus Saudara tidak perlu menutupi terang saudara di bawah gantang Kamu adalah terang dunia Sekarang bukan Tuhan Yesus yang terang dunia saja Tapi kamu Kita semua terang dunia Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Jadi akan nyata terang itu Pertanyaannya sekarang Apakah sekeliling saudara Teman-teman saudara Keluarga saudara Sudah memahami belum Tentang siapa itu Yesus Melalui saudara Nanti ini kesempatan yang baik Kita bersilaturahmi Kepada saudara-saudara kita Family mungkin juga ada yang Muslim Karena kita mau Menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri Kesempatan yang baik Untuk saudara memperkenalkan Tuhan Yesus Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah Pertanyaannya Sudahkah kita kembali kepada fitrah Tahu gak fitrah kita itu apa Tanya gitu Tanya gitu Fitrah kita itu apa Fitrah kita adalah Hidup sesuai dengan Rencana Allah Dan rencana Allah itu adalah Kita kembali kepada Allah Tapi tidak ada jalan lain Untuk kembali kepada Allah Kecuali melalui Tuhan Yesus Sudah berikan terang saudara Terangi hati mereka dengan Apa yang saudara terima Dari Tuhan Yesus Apa yang saudara baca Dari firman Tuhan Demikianlah hendaknya terangmu Bercahaya Ayat 16 Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan Memuliakan Memuliakan Bapamu yang di surga Jadi bukan memuliakan saudara Bukan memuliakan kita Tapi memuliakan Bapak di surga Kita harus hidup Sedemikian rupa Sampai melalui hidup kita Allah dimuliakan Kalau saudara Belum sampai tingkat itu Harus sekarang tingkat itu Sekarang sudah tidak punya Waktu terlalu lama Untuk kita Main-main Coba saudara lihat Masmur 119 Ayat 105 Masmur 119 Ayat yang ke 105 Firmanmu itu Pelita bagi kakiku Dan terang bagi Jalanku Saudara tidak tahu Apa yang harus saudara Lakukan Karena anak saudara Terlalu nakal Saudara tidak tahu Apa yang harus saudara Lakukan Ketika suami saudara Terlalu nakal Saudara tidak tahu Apa yang harus saudara Lakukan ketika Ada masalah Dalam hidup saudara Ketika penyakit Tidak sembuh-sembuh Padahal sudah begitu Banyak obat Dokter dan sebagainya Menolong Saudara tidak tahu Apa yang harus saudara Lakukan di masa depan Karena teman-teman Yang lain punya modal Untuk melanjutkan kuliah Sedangkan saudara Belum tahu ini kemana Masmur 119 Ayat 105 Mengatakan Firmanmu Itu pelita Bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Kenapa kok firman Tuhan Jadi terang Karena Tuhan Yesus Memang firman Tuhan Tuhan Yesus adalah Firman Allah Yang menjadi manusia Sehingga ketika kita Mendapatkan Tuhan Yesus Ketika kita mendapatkan Firman Allah Hidup kita berada Dalam terang Kalau saudara Tidak suka Pada firman Tuhan Saudara tidak suka Pada Apa yang diurekan Oleh hamba Tuhan Melalui kotbah-kotbahnya Maka saudara Tidak akan menerima terang Target seorang Hamba Tuhan adalah Memastikan Jemaat yang mendengar Kotbahnya itu pulang Membawa terang Firman Allah Kalau tidak Berarti Gagal Total Bisa disingkat Nama orang Jadi kalau kita lihat Di sini Firman Allah Begitu jelas Kalau saudara Yang bukan pendeta Saudara Bawakan firman Tuhan Kepada teman saudara Saudara sedang Membawa terang Untuk hidupnya Teman saudara itu Karena firman Tuhan Katakan disini Firmanmu itu pelita Bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Sekarang saya mau Bacain firman Tuhan nih Buat kamu Terang Terserah dia Kalau terang ini Dibuang Terserah Ada orang-orang Yang memang senang Tinggal di dalam gelap Karena perbuatannya Yang jahat Sehingga Jangan sampai ketahuan Sehingga kalau Ditegur oleh firman Tuhan Tersinggung Kenapa Dia lebih senang Jangan ditegur deh Saya memang Memang saya melakukan itu Tapi jangan ditegur deh Jangan diingetin Kamu sebagai pelayan Tuhan Oh kamu begini Begini Tolong jangan diingetin Saya memang begitu Tapi kalau diingetin Saya nanti Tersinggung loh Ya kalau saudara Tidak mau firman Tuhan Tidak mau terang Buang aja terang itu Nanti kan saudara Hidup kembali dalam gelap Karena gelap itu Keniscayaan Ya kan Tinggal buang aja Pengen hidup dalam gelap Buang firman Tuhan Maka pasti Hidup dalam gelap Hidup dalam ketakutan Hidup dalam kekhawatiran Hidup dalam kecemasan Hidup dalam kebingungan Hidup dalam kesalahan Hidup dalam ancaman Mau macem-macem Kondisi gelap itu Tapi Puji Tuhan Firmanmu itu pelita Bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Kaki saudara Punya mata Ada ya Mata kaki Ya kan Tapi Mata kaki kita itu buta Tidak bisa melangkah Kemana yang tepatnya Putusan apa yang harus diambil Jangan-jangan saudara Sedang mengeksekusi Kematian saudara sendiri Iya loh Orang yang putusannya salah Itu sedang mengeksekusi Kematiannya sendiri Saudara mengeksekusinya Sudah Saya berhenti Bisnis ini Tutup Dan saya mau bisnis yang lain Itu eksekusi kan namanya Mengambil keputusan Bisa-bisa itu Begitu tutup Bisnis yang lain pun gak bisa Bangkrut total Bisa jadi Bagaimana supaya gak begitu Kaki saudara perlu diberi terang Yaitu apa Pelita Firmanmu itu pelita Bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Saudara masih bingung Terima firman Tuhan Nanti terang Jalan saudara Efesus 5 Ayat 8 Sampai 11 Efesus 5 Ayat 8 Sampai dengan 11 Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Memang dahulu kamu adalah kegelapan Semua orang yang lahir di dunia ini Masuk berada dalam kondisi kegelapan Saudara lahir di mana Tempat di mana saudara lahir itu masih di dunia Saya rasa belum pernah saya nemukan orang yang lahir Artu jemaat lah Lahir bulan Itu belum pernah Jadi masih lahir di dunia semua Meskipun kotanya gak tau di mana Ini kota di mana Wah itu kota itu gak ada di peta pak Berarti sudah Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang Kamu adalah terang di dalam Tuhan Saudara jangan lupa Di luar Tuhan Saudara gelap lagi Gelap lagi Saudara harus di dalam Tuhan Sebab itu Hiduplah sebagai anak-anak terang Artinya anak-anak Tuhan Karena terang hanya berbuahkan Kebaikan dan keadilan dan kebenaran Itu buahnya Jadi kalau saudara mau tau Apakah saudara mempunyai terang tidak Lihat coba Buah hidup saudara apakah kebaikan Keadilan atau kebenaran Kalau kerjanya menghakimi orang lain Kerjanya ngefitnah orang lain Kerjanya menjelek-njelekkan orang lain Makanya saya seringkali Ngingetkan kepada saudara Ketika saudara punya masalah Dengan suami saudara Ketika saudara punya masalah Dengan istri saudara Jangan sampai Saudara tertipu oleh setan iblis Untuk menjelek-njelekkan pasangan saudara Jangan sampai Sebab apa? Sebab bagaimanapun juga Itu adalah pasangan saudara Dan sesungguhnya orang yang Punya hikmat Akan berpikir begini Kenapa ya Orang ini kok njelek-njelekin pasangannya Pasangannya memang jelek Saya tahu Tapi kenapa kok dia njelek-njelekin pasangannya Pasti dia punya masalah Pasti dia sakit jiwa Betul Betul Curcol boleh gak? Curhat colongan Boleh-boleh saja Tapi hati-hati Apakah saudara sedang menjelekkan pasangan saudara? Lain loh dengan Kalau counseling Lain Kalau counseling itu seperti saudara pergi ke dokter Saudara ngomong sama dokter itu Dokter saya Sakit perut Gimana? Buang-buang air gak? Oh buang-buang air Sehari berapa kali Dan sebagainya itu kan Saudara tidak sedang menjelek-njelekin diri saudara kan? Kan beda halnya Kalau saudara tidak pergi ke dokter Saudara pergi Di belakang mimbar ini Dan curcol Saya sakit perut Sekarang ini juga Saya lagi Buang-buang air Lupa dan saudara lagi Di depannya orang tadi Yang lagi ngomong itu Gak enak banget Jangan Jadi harus berbuahkan apa? Kebaikan Keadilan Dan kebenaran Padahal kita itu tidak tahu apa yang baik Tidak tahu apa yang adil Tidak tahu apa yang benar Kita tahunya apa yang baik Apa yang adil Dan apa yang benar Hanya karena firman Tuhan Hanya karena firman Tuhan Firman Tuhan yang mengajari kita Tentang apa yang baik Apa yang adil Dan apa yang benar Sehingga kita bisa melakukan Kebaikan Keadilan Dan kebenaran Ayat 10 Dan ujilah Apa yang berkenan kepada Tuhan Tidak semua yang ditawarkan pada saudara Untuk dilakukan Itu berkenan di hadapan Tuhan Saudara Pikir dulu Uji dulu Ini berkenan gak di hadapan Tuhan Bagaimana saudara tahu Bahwa ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan Firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku Firman Tuhan yang menunjukkan Ini berkenan Ini tidak Ini berkenan Ini tidak Janganlah turut mengambil bagian Dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Malah perbuatan kegelapan itu bisa berbuahkan maut loh Sebaliknya Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Bagaimana kita menelanjangi perbuatan-perbuatan itu Gak usah kita menelanjangi perbuatan-perbuatan itu Kita datang sebagai terang saja Sudah dengan sendirinya kegelapan akan telanjang Kita datang sebagai terang Sudah punya firman Tuhan Sampaikan firman Tuhan kepada teman saudara Kepada keluarga saudara Sampaikan Tidak harus mengkot bayi mereka Karena saudara sendiri juga Kita sendiri juga pasti banyak kekurangannya Tapi kita sharing Yuk ini ada firman Tuhan ini Ayo kita sama-sama jalani Kemarinnya saya dapat dari Kiriman dari saudara sepupu saya Video Video yang mungkin saudara juga dapat dari orang lain Video yang menggambarkan seorang kakek-kakek Yang menarik gerobak Dan di gerobak itu duduk Istrinya Nenek-nenek tentu saja ya Masa istrinya kakek-kakek Kakek-kakek juga Enggak lah nenek-nenek Lumpuh kelihatannya Gak bisa apa-apa Ditarik pakai gerobak Dan si kakek-kakek ini adalah pemulung Dia mencari Barang-barang Mengulung Barang-barang sambil istrinya diajak kemana-mana Ketika ditanya Dia itu Istrinya jadi beban gak? Enggak gak jadi beban Dia bahagia sekali Si kakek ini bahagia sekali Meskipun istrinya cuma diem Ditarik Nanti turun dari Gerobaknya itu diangkat Taruh di kursi roda Masuk ke rumahnya Dituntun Dan mungkin si kakek-kakek ini Tiap hari juga merawat istrinya Memandikan dan sebagainya Karena istrinya kelihatannya lumpuh sama sekali Ditanya suaminya Kakek-kakek ini bahagia gak? Atau beban gak? Enggak gak beban Saya bahagia Bahagia dengan sukacita Dan saya kemana-mana Selalu bersama dengan istri saya Banyak orang kaya Yang kemana-mana Bisa kemana-mana Tapi tidak sama istrinya Karena istrinya pergi ke tempat lain Suaminya pergi ke tempat lain Tapi dia orang miskin Pemulung Dia bisa Beri sama Istrinya kemana-mana Nah saudara-saudara saya bilang Ini hebat ya Cinta Dengan luar biasa pada istrinya Bisa sampai seperti ini Saya bilang Siapa sih yang gak mau kayak gitu Semua pasti mau seperti itu Ketika menikah Pertama kali menikah Pasti saudara punya Satu rencana nih Supaya pernikahan saudara Sakinah mawadah waroma Ya kan Pasti kan Semua orang pengen begitu Pengen bahagia Sebelum menikah Sewaktu menikah nih Baru pernikah Pengennya bahagia Happily ever after Ya kan Bahagia selama-lamanya Terakhir dari Film Snow White Kartun Was Disney Ya kan Tapi kenapa kok kenyataannya Tidak seperti itu Saya bilang kepada saudara-saudara saya Itu dibutuhkan kerjasama Dibutuhkan dua orang Untuk menari tenggo Dibutuhkan kerjasama Gak bisa kalau salah satu pihak saja Yang mengupayakan Keharmonisan Kebahagiaan Dan yang lainnya tidak Gak bisa Saya yakin Si nenek tua yang sekarang Gak bisa apa-apa Di atas gerobak suaminya itu Dulu waktu bisa apa-apa Si nenek tua ini sudah Memberikan banyak hal yang baik Bagi suaminya Sehingga suaminya tidak menganggap Nenek tua yang Penyakitan ini jadi sampah Dan jadi beban hidupnya Dan dia tetap mengasihi Karena apa? Karena sudah dari dulu Memang terjaga Keharmonisan rumah tangga Kalau sekarang Hanya disuruh perjuang satu orang Gak bisa Saudara jangan milih Calon pasangan saudara Istri maupun suami Adalah calon Ini orang yang baik Ya kan? Selain ganteng Selain cantik Orang yang baik Gitu kan? Saudara memilihkan Untuk anak saudara Nah yang ini saja Ini sudah ganteng Atau ini sudah cantik Dan baik lagi orangnya Betul dia orang yang baik Dia akan memperjuangkan Keharmonisan bagi rumah tangga Yang baru nanti Tapi pertanyaannya Saudara baik? Enggak Jangan-jangan Ya Pasangan yang baik ini Sedang menikah Dengan saudara yang tidak baik Gitu Gak bisa Saudara bisa nari tenggo Bisa Harus Menari sama orang yang bisa Nari tenggo lagi Kalau saudara Biasanya nari Jaipongan Saudara Mencari orang Wah ini cantik sekali Oh ini ganteng sekali Yuk menikah Saudara nari tenggo Dia nari jaipongan Gak harmonis rumah tangga Gak bahagia Kaki saudara Diinjek-injek sama dia Saudara harus Sama orang yang nari tenggo lagi Baru harmonis Ikuti Irama Iya kan Hidup kita bisa bahagia gak Dengan bersama Yesus? Belum tentu Saudara-saudara jawabnya Cecepetan itu Mungkin kalau saya Kadang suka nanya Hidup kita bahagia bersama Yesus? Amin Belum tentu Yesusnya baik Kitanya baik enggak Yesusnya ngajak kita menari tenggo Kitanya nari apa? Jepongan Susah Yesus ngajak kita Untuk hidup apa? Hidup benar Sesuai firman Tuhan Nah kalau kitanya Enggak mau ngikuti Hidup benar Sesuai firman Tuhan Apa bisa menari tenggo Bersama Yesus? Firman Tuhan Dikotbahkan Tiap kali Untuk supaya apa? Supaya kita tuh Hidupnya benar Sesuai firman Tuhan Sejalan seiring dengan firman Tuhan Pelita bagi kakimu Terang bagi jalanmu Si pembawa obor Belok ke kiri Saya ikut belok ke kiri Pembawa obor Belok ke kanan Saya iring sejalan dengan beliau Nah kalau kita Enggak mau ngikuti Yesus Walaupun Yesus terang dunia Yesus tuh dasyat Yesus tuh luar biasa Yesus tuh Wah Kita tidak mungkin Hidupnya diberkati Sebab apa Tidak seiring Sejalan dengan Yesus Enggak bisa loh Saya jawab WA-nya Saudara sepupu saya Enggak bisa Saya bilang Kalau satu orang Itu diupayakan oleh dua orang Jadi jangan hanya memuji Si kakek tadi loh Kakek tadi Kelihatan Kakek tadi enggak pakai baju gitu ya Otot-otot badannya Masih kuat Dia ngambil sampah Nyari potong Si istrinya Diem Pasif Di gerobak gitu Bukan kereta Gerobak Dan tau enggak Si kakek itu Kalau punya uang Dia beli apa Dia beli bantal Supaya istrinya Makin lama Makin nyaman Beli bantal Selimut Apa segala macam Buat istrinya Semakin nyaman Jangan puji kakek itu saja Saya bilang Enggak adil Pujilah si istri ini Yang tidak ada di video itu Di masa dia masih aktif Istrinya ini pasti luar biasa Betul? Saudara kalau kawin sama King Kong Biarpun saudara Baiknya luar biasa Si King Kong tetap King Kong Kalau kita Beli sepatu saja Bisa salah Kemarin ada yang Mau kemana kamu? Ini nuker Baju kaos Mama belinya salah Ukuran Yang enggak usah disebut ya Ada beberapa orang yang tahu Mama salah beli Loh dari sana macet loh Enggak apa-apa Mis gimana disuruh sama mama Beli baju saja bisa salah Beli Sepeda motor Mobil Bisa salah Nah saudara mau menikah Enggak pakai nanya Yesus Apa? Enggak takut salah Apalagi saudara sudah nanya Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Sudah memberitahukan Melalui firman Tuhan Jangan sama orang ini Ini termasuk King Kong Tapi saudara Yang bukan King Kong Enggak ada yang secakep dia Saudara masuk dalam kegelapan Walaupun Yesus itu terang dunia Yesus terang dunia Haleluya puji Tuhan Tapi Saya kok gelap ya Kotbah ini ditutup dengan King Kong Puji Tuhan Amin Bapak di dalam surga Kami tidak mungkin hidup terpisah dari Tuhan Yesus Karena kami tidak mempunyai terang Hanya Tuhan Yesuslah sumber terang kami Amin Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber terang perjalanan hidup kami selanjutnya Amin Di tengah dunia yang gelap ini Bapak di dalam surga Bapak di dalam surga Satukan kami terus Dengan Tuhan Yesus Juga melalui perjamuan kudus ini Ketika kami menerima tubuh Tuhan Yesus Darah Tuhan Yesus yang akan menjadi satu dengan kami Tuhan biarlah terang Tuhan Yesus Menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Ampuni semua kebodohan kami Ampuni semua kejahatan kami Ampuni semua kebrengsekan kami Tuhan Sucikanlah kami dengan darah Tuhan Yesus Kami mau Untuk meninggalkan kegelapan Dan masuk dalam terangmu Ya Tuhan Yesus Kami buka hati kami Untuk Tuhan Yesus Kami buka hati kami Untuk perjamuan kudus ini Amin Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Allah Di dalam nama Bapak Putra Dan Rohol kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Turun kuasa Atas perjamuan kudus ini Amin Sehingga siapapun yang makan Dan minum perjamuan kudus ini Di dalam iman Amin Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka kuasa dari tempat yang maha tinggi Terang sekina glori Dari tempat yang maha tinggi Akan benar-benar menjadi satu Dalam kehidupan setiap orang Yang pagi hari ini Sungguh-sungguh beriman Menerima perjamuan kudus Tubuh Yesus Darah Yesus Di dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Terpuji nama Allah Haleluya Amin Puji Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!